Selamat sore pemirsa bagi anda yang baru bergabung bersama kami di IDX Channel, anda kembali menyaksikan IDX Second Session Closing. Dan pemirsa diapit dua sentimen utama dari global berupa pilpres Amerika Serikat dan dari dalam negeri berupa resesi ekonomi, ternyata indeks harga saham gabungan mampu mencatatkan kenaikan melesat 3% penutupan perdagangan sesi kedua. Nah yang akan menjadi topik of the day kita adalah resesi ekonomi, di mana hari ini BPS telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 minus 3,49%. Yang menarik pemirsa, tujuh sektor usaha masih tumbuh positif. Indonesia resmi terperosok ke jurang resesi ekonomi. Kepastian tersebut terjadi setelah Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020 minus 3,49%. Dengan kepastian tersebut, ekonomi Indonesia minus dalam dua kuartal terakhir. Pasalnya, pada kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia minus 5,32%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang Januari hingga September 2020 minus 2,03% secara year-on-year. Di tengah tren negatif pertumbuhan ekonomi nasional, Badan Pusat Statistik mencatat tujuh sektor usaha masih tumbuh positif. Sementara sepuluh sektor masih mengalami kontraksi meski tidak sedalam kuartal kedua. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tercatat mengalami pertumbuhan yang tinggi, yakni sebesar 15,33% secara year-on-year, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,61%. Beberapa sektor yang tumbuh negatif, antara lain sektor industri minus 3,41%, dan sektor akomodasi makanan dan minuman, kontraksi sebesar 11,86%. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen masih mengalami kontraksi meski tidak sedalam kuartal 2. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi sebesar 4,04% dan ekspor masih mengalami kontraksi 10,82%. Perbaikan ditunjukkan oleh belanja pemerintah yang tumbuh 9,76%. Sejumlah pihak mendorong badan usaha milik negara untuk menjadi motor utama penggerak ekonomi nasional di tengah resesi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pasalnya, sektor swasta terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kontribusi besar keperekonomian masih terdampak akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa sore hari ini kita akan langsung berbincang bersama dengan resumber kami melalui Zoom begitu ya. Tapi kami mengundang Anda terlebih dahulu untuk aktif berpartisipasi. Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui WhatsApp interaktif maupun juga line telepon interaktif dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan saya akan langsung menyapa Pak Kiswoyo Adi Jo, beliau selaku pengamat pasar modal. Selamat sore Pak Kiswoyo. Ya, sore. Apa kabar nih Pak? Baik, baik, baik. Oke, kita diapit dua sentimen utama dari global yaitu Pilpres Amerika Serikat masih menanti hasilnya yang cukup sengit begitu ya. Tetapi banyak yang menilai Biden akan menang begitu. Kemudian dari dalam negeri kita fix resesi. Sesuai dengan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2020 yang minus 3,49%. Tetapi indeks harga saham gabungan di tengah dua sentimen itu justru mengalami penguatan cukup signifikan 3%. Apa yang menjadi analisis dari Pak Kiswoyo dengan peristiwa ini? Kalau kita tahu memang pertumbuhan ekonomi masih minus 3%, tetapi kita tahu bahwa itu sudah berkurang di bandingan 35% di kuartal dua. Jadi kalau kita melihat, kita ingin melihat bahwa memang ada pertumbuhan ekonomi. Jadi istilahnya ada perbaikan ekonomi. Jadi memang diharapkan untuk kuartal empat ini tidak ada lagi PSBB, apalagi nanti jangan lupa ada timburan atau tahun baru di bulan depan yang mungkin diharapkan timburan yang cukup panjang, itu cukup bisa untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Sehingga diharapkan tahun depan kita segera bisa optimis kembalilah di atas 3% lagi. Mungkin bisa-bisa, 5% bisa. Tergantung sikornya. Tapi diharapkan di kuartal empat ini penolongnya adalah di timbun Natal tahun baru, di bulan depan, di akhir tahun, bulan depan ini, yang diharapkan di sebuah konsumen ekonomi Indonesia untuk ke depannya. Maya PSG naikkan ada optimis di situ. Anda sendiri melihat penguatan yang berlangsung sore hari ini 3% untuk indeks harga saham gabungan sudah tembus Rp5.200 kembali. Pak Kisoy, apakah akan cukup bertahan beberapa hari ke depan atau sebenarnya hanya lonjakan sesaat saja? Euphoria? PSG memang level psikologisnya ada di level Rp5.000, level atasnya itu ada di level Rp5.500, itu dua level psikologis, garis tengahnya ada di level Rp5.250. Sehingga ini aranya adalah mencoba menembus level Rp2.50. Kalau sudah bisa menembus level Rp5.250, dan lalu setelah itu bisa bertahan di atas Rp5.500. Sehingga memang ini sekitar lagi memulai dari bulan ini, sebetulnya kita mulai membeli saham-saham blue chip yang akan mengalami video testing untuk di bulan depan. Dan biasanya pada bulan ini ada perpuluan. Jadi memang kalau ada koreksi, ini adalah koreksi moment untuk beli, terutama untuk saham-saham blue chip untuk persiapan window testing di bulan depan. Apa sih yang menjadi alasan menurut Pak Kiswoyo, sehingga asing melakukan net buy atau memborong emiten-emiten blue chips pada hari ini? Pertama, itu untuk persiapan window testing di akhir bulan depan, di akhir tahun juga, bulan depan itu kan adalah akhir tahun juga. Terus yang kedua juga memang, kita yakin bahwa intinya tahun depan, ekonomi kita akan kembali pulih, ekonomi juga akan pulih. Vaksin Corona memang kita agak mulur atau mundur, tetapi diharapkan di dunia juga sama, tahun depan sudah mulai di awal tahun sudah ada vaksinisasi, sehingga virus Corona bukan menjadi ancaman. Yang lagi diharapkan perekonomian dunia di tahun depan bisa pada pulih semua. Karena kalau kita lihat, Cina kan sudah mulai pulih, Cina diharapkan tinggal negara-negara lain saja. Kalau itu bisa pulih semua di awal tahun depan, ya diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga salah satunya ikut tinggi juga. Karena memang Cina yang kena duangkan Corona, dan dia sudah pulih dan diharapkan negara-negara akan mendidupinya, termasuk Indonesia. Saham yang menjadi penopang ataupun sektor utama begitu ya, adalah sektor infrastruktur hari ini. Menurut Anda, analisisnya, apa yang membuat infrastruktur lebih unggul dibandingkan sektor-sektor lain pada kenaikan indeks harga saham gabungan kali ini? Saya memang belum melihat ini sektor apa yang naik tinggi, tapi sebetulnya kalau kita bicara B2-nya ISG itu bukan sektor infrastruktur, tapi adalah perbankan. Karena tetap sektor yang menyokong ISG, maafkan, menyokong atau kuat, apa kuat, bisa dengan negara-negara lain, kuat efeknya. Jadi kalau sektor perbankan naik tinggi, itu otomatis ISG akan naik tinggi. Jadi kalau hanya infrastruktur saja dan perbankan yang merah, itu tidak akan bisa menyokong ISG. Iya, dan perbankan hari ini di posisi kedua, begitu ya? Betul. Jadi memang perbankan itu adalah nomor 1, beraksi ISG, nomor 2-nya konsumer. Jadi kalau kita lihat, ini sepertinya lebih tetap favoritnya adalah untuk bingung dari sini. Akhir tahun ini tetap perbankan. Memang perbankan kita masih murah sih sebetulnya. Perbankan kan memang sudah sering diulas begitu ya, tapi yang menarik adalah telkom. Hari ini mengalami kenaikan 7 persen. Ini kan telkom jarang-jarang mengalami kenaikan yang signifikan lebih dari 5 persen. Dan biasanya telkom itu lebih kelandai gitu. Di 2.770 hari ini pergerakan dari telkom. Apakah ini ada kaitannya dengan laba bersih telekomunikasi Indonesia hingga September? Atau ada hal lain? Kalau kita bicara dari isi sentimen harga, memang telkom ini kemarin sudah turun cukup dalam. Dan yang tidur ini salah satu perucet penerah ISG juga. Tapi memang dia tidur, sudah turun cukup dalam dan tidur di bawah. Sehingga kalau hari ini naik tinggi, itu hal yang wajar karena turunnya sudah terlalu dalam. Juga memang sebetulnya untuk industri telekomunikasi ini memang harusnya di masa-masa corona ini orang tetap memakai. Apalagi ada beropon ofis, itu membutuhkan data gitu kan, jaringan telekomunikasi. pasien mereka semua sangat besar. Cuma memang orang-orang ini mungkin agak sedikit kenapa telekom kok sentimennya tidak sekuat perbankan. Karena bagaimana juga kita tahu bahwa di luar negeri sudah mulai mempersiapkan diri untuk 5G, untuk 5G. Nah, sementara kita di sini memang teknologi 4G aja katanya sih kita belum pada untung. Jadi kalau kita harus persiapan 5G lagi, ini kan artinya harus invest untuk capek besar lagi. Yang kemarin 4G aja belum untung. Nah, ini mungkin yang akan ditakurkan sebagai investor mulai berhitung apakah Inggris dan komunikasi Indonesia sanggup gitu kan. Karena untuk telekom secara resa masih sanggup, tapi untuk yang pisat dan lain-lainnya itu SL dan sebagainya, nah ini yang mungkin akan jadi kebutuhan dan pertanyaan. Oke, Pak Giswoyah ditahan dulu ya. Apa rekomendasi Anda untuk telekom dan juga pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang masuk melalui WhatsApp interaktif? Kami harus jeda dulu pemirsa dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.